Pohon pisang sangat akrab di masyarakat. Di desa-desa warga banyak memilikinya. Karena tidak mengenal musim, pisang juga menjadi buah favorit yang bisa didapatkan dengan mudah saat dibutuhkan. Selain itu, pohon pisang hingga daunnya juga banyak manfaatnya. Apalagi daunnya bisa menjadi sumber penghasilan jika pisang yang ditanam dalam jumlah banyak. Tapi, dibalik manfaat pohon pisang ternyata terdapat mitos dan misterinya yang dipercaya sebagian masyarakat. Pohon pisang seringkali dikaitkan dengan tempat tinggal bangsa setan jenis pocong. Hal ini sering divisualkan melalui film-film dan sebuah video yang berbau mistis atau horor. Namun apakah benar pohon pisang menjadi tempat favorit setan khas Indonesia ini? Dari berbagai cerita, mengatakan pohon pisang menjadi rumah utama atau favorit pocong. Ada beberapa alasan yang mendukung bahwa pohon pisang menjadi favoritnya pocong. Di antaranya, Alas pemandian jenazah Pohon pisang biasa digunakan sebagai alas untuk pemandian jenazah terutama yang menggunakan kain kafan. Nah, hal ini menjadi alasan kuat mengapa pohon pisang menjadi tempat yang digemari pocong. Selain itu, pohon pisang yang lempap dan banyak terdapat binatang melata di dalamnya membuat pocong semakin betah di sana. Bahkan konon katanya, Hewan melata seperti cacing dan ulat di pohon pisang dianggap menjadi pemanggil pocong. Iklim dekat pohon pisang lembab Selanjutnya ialah karena pohon pisang membuat iklim suasana lingkungan menjadi lembab dan anyap. Sehingga banyak terdapat binatang melata di dalamnya, seperti cacing dan ulat. Binatang-binatang ini seringkali dianggap menjadi pemanggil, juga untuk pocong. Pohon pisang memang begitu digemari para hantu untuk dijadikan singgahannya dan pocong ternyata menyukain pohon pisang juga. Konon katanya banyak yang sering melihat keberadaan hantu ini di pohon pisang. Dan hati, hati bagi kalian jangan suka berjalan sendirian di sekitar pohon pisang malam, malam. Karena bila ada pocong yang singgah di pohon tersebut bisa saja kalian diludahi oleh pocong. Konon katanya ludah pocong ini bisa membuat kulit terbakar. Selain pohon pisang, pocong seringkali juga nangkring di pohon kamboja. Pohon kamboja memang memiliki bau bunga yang mistis. Mungkin karena keharumannya membuat pocong suka dengan pohon ini. Pocong biasanya berada di pohon kamboja dan duduk di ranting pohon tersebut. Dengan mengayun, ngayunkan kakinya yang terbungkus kain kafan. Dan biasanya pohon ini sering ditanam di area kuburan. Untuk kalian yang rumahnya berada di dekat kuburan janganlah suka menanam pohon kamboja karena pasti akan sangat disukai pocong untuk dijadikan tempat singgahannya. Ini ternyata memiliki tempat yang disukai atau tempat yang sering kita lihat kemunculannya. Hantu ini memang tergolong kalem jika kita lihat dari raut wajahnya yang diam mematung. Begitu pula dia terhadap jin, jin lain hanya diam dan memperhatikan. Pocong cenderung lebih sulit untuk mendekati manusia yang baik karena sulit untuk masuk ke dimensinya. Dan seperti yang kita ketahui kebanyakan pocong memang berwujud menyeramkan berwajah seperti gosong dan bau. Terima kasih telah menonton!